Jadi, jangan pernah merasa bangga kalau kita bisa menjelekan orang lain dan jangan pernah merasa bangga kalau kita bisa menjatuhkan orang lain. Sebetulnya itu adalah cermin diri kita sendiri, pribadi kita. Di saat kita bisa menjatuhkan orang lain, yaitulah diri kita. Di saat kita bisa menjelekan orang lain, yaitulah kejelekan diri kita. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanta Agus Channel. Saat ini saya berada di pelabuhan ASDB Paciran Lamongan. Bulan ini adalah bulan puasa tahun 2021. Mari pemirsa, kita langkahkan kaki untuk kebaikan demi menuju cita-cita dan kesuksesan. Puasa adalah suatu kewajiban. Jadi, apapun bentuk kerja kita, sekeras apapun pekerjaan kita, harus kita jalani, pemirsa. Kita nikmati, kita jalani, dan kita syukuri. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Dalam bulan puasa ini, pemirsa, tetap jaga hati, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Bekerja dan berdoa adalah salah satu bentuk usaha untuk pemirsa. Sekecil apapun rejeki kita, seberat apapun pekerjaan kita, patut dan wajib kita semua. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan, hadapi tantangan hidup, belajar dari masa lalu yang pernah kita lakukan. Baik itu perbuatan baik, maupun perbuatan yang baik. Hadapi masa depan, dengan selalu melangkah dan melangkah, demi untuk meraih satu sukses. Saudara-saudara sekalian, kita bisa ambil hikmah dari pelajaran perjalanan hidup kita selama ini. Kita selalu harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dengan apa yang sudah kita raih, dengan segala sesuatu pemberian dari Allah SWT. Nikmati dan syukuri apa yang sudah ada, dan apa yang sudah diberikan sama Allah saat ini. Semoga di perjalanan bulan Ramadan tahun ini, yaitu di tahun 2021, bisa menjadi tolak ukur kita, agar kita bisa ke depan untuk lebih baik. Saya sedikit mengutip perjalanan tentang religi saya, itu pemeriksaan. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kepada ulama yang ada di saya waktu pergi arah ke makamnya beliau, yaitu Sheikh Muhammad Ali Al-Badri. Saya bertanya kepada beliau, salah satu ulama yang ada di sana. Bagaimana sih orang untuk melakukan yang dipandang baik, atau orang itu orang yang baik, atau bagaimana? Jawabannya apa? Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan panjangnya. Karena saya ini, saya ini merasa diri saya adalah gombal amoh. Saya ini pakai yang kotor, pakai yang kotor, yang setiap hari di juji, habis di juji dipakai lagi, di jemur dan di juji lagi, seperti itu. Itulah jawaban beliau, pemeriksa. Jadi, jangan pernah merasa bangga kalau kita bisa menjelekkan orang lain, dan jangan pernah merasa bangga kalau kita bisa menjatuhkan orang lain. Sebetulnya itu adalah cermin diri kita sendiri, pribadi kita. Di saat kita bisa menjatuhkan orang lain, ya itulah diri kita. Di saat kita bisa menjelekan orang lain, ya itulah kejelekan diri kita. Insya Allah seperti itu, kutipan yang pernah saya kutip dari beliau, Pak ulama yang ada di makamnya Panjenenganibun, Seh Muhammad Al-Badri. Jadi, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, Ayo podo merubung saja. Ojo podo selalu merubung saja. Jadi, kita tidak usah menjelekkan orang lain. Kita tidak usah selalu menjatuhkan orang lain. Cukup mawas diri, intropeksi diri, merasa diri kita adalah yang paling jelek, bahwa diri kita adalah yang paling kotor. Untuk ke depan, kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah kita jalani. Kita bisa menghadapi dunia kehidupan yang akan datang untuk belajar lebih baik dan lebih baik. Terima kasih semuanya. Bantu Mirsa kali ini yang sudah mengutip Tentang sedikit ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi kebaikan. Terutama khususnya buat diri saya sendiri. Dan bisa membawa kebaikan buat saudara-saudara saya semuanya di luar sana. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2021 ini. Semoga bisa menjadi tolak ukur buat diri kita semuanya untuk ke depan bisa lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan buat kita semua. Barokah kesehatan. Barokah rejeki. Yang berkah, yang melimpah kita semua selalu dalam menungguan Allah SWT. Terima kasih buat semuanya. Salam hormat saya buat semuanya. Atas segala kekurangan saya. Kejelekan saya. Dan kebodohan saya. Selama saya membuat konten-konten yang sebelumnya. Semoga saya bisa belajar dari konten-konten saya sebelumnya. Untuk maju lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Terima kasih pemirsa semuanya. Semoga selama ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.